Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya informasi, edukasi, dan tutorial bersama Kang Sang Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Sewa foto yang tidak bisa dilakukan ketika kita mau mengambil foto Ini saya share pengalaman pribadi ketika pendaftaran SSCSN ya Langsung saja saya contohkan, ini saya foto ulang, ambil foto, ternyata keterangannya seperti ini Webcam.js error Tidak perlu khawatir pemirsa semuanya, langsung saja kita ke sini ya Kemudian kita ke setting, setelan Nah di sini, di setelan ini ada privasi dan keamanan Kemudian setelah kita klik privasi dan keamanan, kita masuk ke dalam setelan situs Kemudian di bawah ada bagian kamera ya Cuma sebelumnya kita lihat dulu izin di sini Apakah ada untuk BKN Karena SSCSN itu berhubungan BKN Maka Nah di sini banyak sekali ya Di sini ada Kita izinkan untuk kamera Oke seperti ini ya Daftar SSCSN Kita izinkan juga Oke Kemudian Ini yang 2022 Biar kena saja ya Kemudian kita kembali ke sini Ada keterangan Untuk ini diizinkan ya sekarang Kemudian kita ke bagian bawah ini Nah kita pilih Kita menggunakan web game apa Apakah bawaan dari laptop kita Atau kita menggunakan Web game Yang kita Tambah ya Di Colokan USB yang ada di laptop atau komputer kita Karena saya menggunakan Web game bawaan dari Laptop saya ya HP ini True Vision HD Camera Saya menggunakan ini Kemudian saya Mengklik bagian ini ya Jangan ini tapi kita klik bagian ini Situs dapat meminta untuk menggunakan Kamera Anda Oke disini ada keterangan Ini diizinkan ya Yang tadi Oke Nah lalu kita selanjutnya Ke halaman yang tadi Untuk menerapkan setelan yang telah di update Pada situs ini Muat ulang halaman ini Oke kita akan muat ulang Oke selesai Tetapi kita Mau tidak mau ini harus kembali ke Pengisian awal Pemirsa semuanya Karena ini akan mereset kembali Oke Saya akan coba Isi dulu ya Pemirsa semuanya Sampai ke tahap Nanti Swap foto Oke setelah saya Mengisi Di halaman pertama Kemudian lanjut ke bagian yang kedua Saya akan ngecek ya Ini saya sudah upload KTP Kemudian saya akan ngecek apakah Swap fotonya sudah berhasil Atau belum Terima kasih Oke dan akhirnya sekarang Swap fotonya sudah muncul ya Pemirsa semuanya Tadi disini tidak bisa Tetapi sekarang sudah muncul Jadi inilah kurang lebih Informasi yang bisa saya share Pengalaman pribadi Ketika disini Error ya Ketika kita mau mengambil Swap foto di webcam Komputer atau Laptop kita Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Bagi pemirsa semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati